Intro Tentang pecat-memecat perangkat desa Karena Bang Kumis juga sudah beberapa desa yang Bang Kumis kunjungi Untuk memantau hal tersebut dan dalam jawaban-jawaban warga Itu tidak sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Doni Karena di saat pemerintahan desa yang efektif Yang efisien Yang bisa keras sama itu bisa dilakukan kalau perangkat desanya Satu ide, satu gagasan dengan kepala desa Sementara yang sudah dianggapnya tidak Itu bagaimana Pak? Jadi gini Bang Kumis Di pemerintahan desa itu sudah ada permendari nomor 87 Tentang masalah pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Perangkat desa itu bisa diperhentikan Kalau usianya 60 tahun ke atas Sudah 60 tahun itu sudah tidak boleh Meninggal dunia itu tidak boleh Kan sudah meninggal dunia Terus dalam keadaan hukum Hukuman Kan tidak boleh dihukum Selah ingkrah Hukuman pun selah ingkrah Kalau ada kasus selah ingkrah dia dihukum Ya baru dia bisa diperhentikan Nah hal-hal ini kan hampir sama dengan pegawai negeri Dan perlu kami Lalu Bang Kumisata dan semua juga Sampaikan Kita didengarkan bahwa Ini ada Ada apa ya Ada Sistem yang sulit dibangun Kalau misalnya mendadak begitu saja Ada sis kudes gitu online Yang harus Di Di input Oleh perangkat-perangkat desa Sehingga Dana desa bisa cair Kalau misalnya ini tidak di input Dan tanpa Tanpa di input Itu gak kan ting cair Bang Kumis Kita belajar lah Kemarin aja muncul Pada saat dipecat Perangkat-perangkat desa semua Itu sis kudes Apa Dana desanya gak cair satu Satu tahun loh Karena Membina Apa ya Membina perangkat-perangkat desa Untuk meng input sis kudes online ini Itu tidak semudah Yang kita bayangkan Gak bisa Dan ditambah juga Kalau kita seorang pemimpin Pemimpin itu harus bisa mengayomi Tidak Tidak mungkin Kita harus segera Ganti 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 perangkat desa Ganti perangkat desa Gak bisa Kita harus bergerak Maju ke depan Kita harus segera lari Kalau kita balik lagi ke belakang Semua dipecat Kita kapan lari Makanya kami berharap Perangkat-perangkat desa Ini gue udah sampaikan Perangkat desa harus profesional Siapapun pemimpinnya Itu yang dia Dia dukung Siapapun pemimpinnya Kita sampaikan Contoh saja Bupati sekarang Bupati apa Perangkat-perangkat Yang lain Setelah terpilih Dipecatin Kan enggak juga Saya jadi kepala dinas Jadi kepala dinas Saya keluar-keluarin Enggak juga Orang-orang saya Kan enggak juga Bina dulu Bina semuanya Arahin Saya rasa Teman-teman Perangkat-perangkat desa Juga bagus-bagus Tapi Kalau enggak bagus juga Ya kami akan profesional Satu Saya potong Pak Doni Saya potong dulu Satu pertanyaan Yang sangat mendasar Dimana tadi Aturan Undang-undang Apalagi gitu Karena seandainya Ada Kepala desa Yang melanggar Tadi tersebut Langsung main pecat-pecat Apa sih sanksinya sebenarnya Biar ini Sanksinya kan Kita akan berhentikan Secara Secara sementara Selama tiga bulan Kita berhentikan Kepala desa Karena sudah melanggar Aturan Kan kepala desa Kan sudah disumpah Bupati Tidak boleh melanggar Aturan Kan gitu ya Iya kan Sudah melanggar Sumpah dan janji Satu lagi Sudah melanggar Aturan pemerintah Pemerintah Kan gitu Yang sudah diatur disana Kan Bupati aja Kemarin pada saat Instruksi Penteri Dalam Negeri ya Tentang pengunduran Pilkades Bupati enggak Nggak nabrak Aturan itu Karena Bupati Sudah di ancam Kalau misalnya Bupati melaksanakan Tetap memaksakan Pilkades Ya akan diberhentikan Oleh Kemendagri Selama tiga bulan Sementara-sementara Kan itu juga aturan Yang Bupati sendiri Juga tidak bisa Melaksanakan Apalagi pada desa Kan gitu Kita harus jelas dulu Kalau alasannya memang Bagus Dia enggak pernah masuk Perangkat desanya Dia melanggar hukum Ya kami pecat Kalau perangkat desanya Nakal enggak pernah masuk Terus juga Enggak pernah Apa ya Melanggar aturan Ya kami pecat juga Perangkat desanya Enggak mungkin kami Pertahankan kan Ya berarti kan Kita adil Melaksanakan Apa aturan Biar jelas lagi Publik Untuk Staf desa Dalam arti Kepala desa kebawah Itu SK nya siapa sih Yang membuat SK nya Bupati SK nya kepala desa SK kepala desa Tetapi ada aturannya Karena NIPDES nya Sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri Kan ada NIPDES Perangkat desanya Tidak ada NIPDES nya NIPDES nya itu Yang memberikan Kementerian Dalam Negeri Yang ditantangkan oleh Bupati Nah itu kan juga Beban moral Untuk Kepala desa Tidak Sepisah Semena-mena Kita ngajuin NIPDES juga berat Kayak NIP Kami punya NIP Pegawai Negeri Desa juga Perangkat-perangkat desa Punya NIPDES Nah itu ya juga Jadi beban Buat NIPDES Yang Mengatur Supaya nanti Tetap yang nanya Perangkat-perangkat desa Itu harus bekerja profesional Membantu kepala desa Siapapun kepala desanya Yang terpilih Yang menjadi kepala desa Dia harus membantu Kepala desa Sebagai pemimpin di desa Bukan saudara Atau siapapun Itu notabene Seperti itu Itu Bang Gubis Oke Terima kasih Pak Doni Atas informasinya Semoga ini bermanfaat Untuk desa-desa Sekabupaten Pandeglang Dimana channel Bang Gubis Berbagi Selalu konsen Untuk ikut Memantau Mengawasi Program-program Desa Sekabupaten Pandeglang Selamat pagi Assalamualaikum Pak Doni Assalamualaikum Bang Gubis Assalamualaikum Ini ekspresi Ini ekspresi daripada Warga masyarakat Sekabupaten Pandeglang Yang partisipasinya Keren Cakep benar Berarti pemahaman Untuk peningkatkan demokrasi Ini berjalan dengan baik Luar biasa Semoga Tadi kepala desa Sebagai refleksi Sebagai representasi Untuk bisa Memujudkan cita-cita Masyarakat Harapannya Maju desanya Sejahtera Warga Bang Gubis Berbagi Luar biasa Terima kasih Atas dukungan ya